Bank Indonesia kembali menyelenggarakan pertemuan Tahunan Bank Indonesia atau PTBI pada 29 November 2024 di kantor pusat BI, Jakarta. Mengangkat tema Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional, event PTBI menyampaikan pandangan Bank Indonesia terkait asesmen perekonomian terkini, tantangan yang akan dihadapi, dan proyeksi ekonomi ke depan, serta arah bauran kebijakan. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjiyo, menyampaikan optimisme perekonomian Indonesia ke depan akan semakin baik, namun dengan tetap mewaspadai sejumlah tantangan dari domestik dan global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di kisaran 4,8 hingga 5,6 persen dan meningkat menjadi 4,9 hingga 5,7 persen pada 2026. Inflasi diproyeksi tetap terkendali pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen pada tahun 2025 dan 2026. Defisit transaksi berjalan tetap terjaga rendah, minus 0,5 persen sampai dengan minus 1,3 persen pada tahun 2025 dan minus 0,6 persen sampai dengan minus 1,4 persen pada tahun 2026. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan tetap terjaga, 11 sampai dengan 13 persen pada tahun 2025 dan 2026. Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah berlanjutnya gejolak global, arah kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan, pro-stability and growth. Sedangkan 4 kebijakan lainnya, yakni kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan. Kuncinya hanya satu, sinergi. Karena masalah berat dan kompleks, tidak mungkin dapat dihadapi sendiri. Perlu kerjasama dan koordinasi. The power of me, bersatu kita, kuat dan bangkit. Dengan sinergi itu, insya Allah, ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 akan menunjukkan kinerja yang cukup tinggi. Presiden Prabowo Subianto pada saat memberikan arahan pemerintah di PT BI menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Presiden juga menyampaikan kebijakan yang diambil Bank Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sudah di jalur yang tepat. You are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini, Artinya semangat, cinta tanah air. Dan untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan, dan semua. Ini adalah pengambil keputusan semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, pada event PT BI 2024 juga dilakukan malam penganugerahan, yakni BI Award 2024. Penghargaan ini diberikan Bank Indonesia kepada perbankan, penyedia jasa pembayaran, penyelenggara jasa pengelola uang rupiah, korporasi hingga pelaku usaha yang berkontribusi signifikan dalam empat area, antara lain stabilitas moneter dan sektor keuangan, sistem pembayaran, pengembangan UMKM, dan ekonomi keuangan syariah, hingga pendukung kebijakan nasional.